Masukkan 500 gram daging sapi sengkel buang uratnya dan setengah sendok makan garam kasar dalam food processor. Giling sebentar sampai agak lembut, masukkan 300 gram es serut. Tuang 1 putih telur, 1 sendok makan bawang putih goreng, 1,4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan bawang putih goreng, dan setengah sendok makan bawang merah goreng. Giling sampai lembut, tambahkan 150 gram tepung sagu. Giling rata sampai lembut dan kalis. Bentuk bulat dengan tangan, selipkan 1 buah wortel potong 1,5 cm untuk isinya. Bulatkan kembali, lakukan hal yang sama sebagian untuk isi 1 bongkol brokoli kecil yang dipotong perkuntum. Masukkan ke dalam air hangat, lalu rebus sampai matang dan angkat. Untuk membuat kuah, rebus 1000 gram tulang sapi di dalam 4 liter air, bersama 4 batang seledri, dan 4 batang daun bawang di atas api kecil sampai berkaldu. Lalu saring, masukkan 10 siung bawang putih goreng, 2 sendok makan garam, 1,4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh penyedap rasa. Masak sampai mendidih. Tambahkan 50 gram bawang merah goreng, dan 25 gram bawang putih goreng yang sudah diremas-remas. Aduk rata, sejikan bersama kuah dan pelengkap. Terima kasih telah menonton!